WTO bergemuruh, Diplomat Jokowi menangkan debat di sidang WTO. Yang memang betul-betul tidak ada fleksibilitas di situ. Kita harus firm. Jadi ya kombinasi perempuan itu lebih fleksibel, lebih detail dan sebagainya, tetapi kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh lembek. WTO ini kan biasa aja, jangan dibuat sesuatu yang luar biasa. Kita kalah di tahap pertama. Pertanyaan berikut, apakah kita, kita apa namanya, takut dengan hidung? Atau kita, apa ya, memperlemah daya juang kita? Saya katakan tidak. Perintah Bapak Presiden hadapi dan lawan. Caranya adalah pertama banding, yang kedua dengan cara-cara lain. Dan saya pikir Indonesia tidak akan benar gemetar dari hal-hal kayak gitu. Halo sahabat bagi media. Dengan logika kata sederhana, para diplomat Indonesia mampu membungkam delegasi Uni Eropa di sidang WTO. Dalam perkara ekspor nikel Indonesia, dengan logika kata yang tersusun rapi, diplomat Indonesia berhasil menarik perhatian dan menjebak seluruh peserta sidang gugatan WTO. Perkara dalam sidang pun dimenangkan atas Uni Eropa. Ini baru sidang, belum ada keputusan dari Mahkamah Internasional. Namun, dengan kemenangan ini saja membuat kita bangga karena sudah bisa melawan hegemoni, kekuatan, atau tangan baja ekonomi dari negara itu. Memang ya masyarakat Indonesia pintar-pintar dan siap menghadang musuh di garda paling depan. Lalu, bagaimana gambaran debat itu? Kenapa Eropa kalah telak dalam sidang itu? Sahabat bagi media, wow luar biasa. Pemantau persidangan nikel di WTO mengaku kagum dengan para diplomat Indonesia yang piawai membangun logika kata hingga memaksa Uni Eropa menerima sikap pemerintah Indonesia. Orang Indonesia memang cerdas-cerdas. Jadi, jangan remehkan negara yang besar ini. Contoh saja Mimin, sangat cerdas. Kalau nggak setuju, nggak apa-apa. Hehehe. Eits, kembali lagi ke topik. Sebelumnya, Uni Eropa protes dan menggugat pemerintah Indonesia karena melarang hasil kekayaan nikel diekspor ke Eropa. Kegiatan itu akhirnya disidangkan dalam WTO. Dalam persidangan, Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Arief Abbas, berhasil membangun narasi dengan logika kata yang sangat sederhana. Namun, menohok delegasi Uni Eropa. Berikut logika yang ia sampaikan. Majelis yang terhormat, Argumentasi Indonesia untuk melarang ekspor hasil kekayaan alamnya seharusnya dapat diterima oleh berbagai pihak. Terlebih, dalam beberapa tahun terakhir, Pembelian bahan baku nikel asal Indonesia oleh negara-negara Uni Eropa tergolong sangat rendah. Data yang kami himpun menyebutkan, Pada tahun 2008, Uni Eropa hanya membeli 2,3% dari Indonesia. Hanya membeli 2,3% nikel dari Indonesia. Lalu, pada tahun 2009 hingga 2013, Uni Eropa rata-rata hanya membeli 5% nikel dan hanya 0,31% di tahun 2014. Hadirin yang terhormat, Pada tahun 2015 sampai 2016 dan 2017, Uni Eropa bahkan sama sekali tidak pernah membeli nikel dari Indonesia. Lalu, mengapa saat ini menjadi masalah buat mereka? Itulah pernyataan yang dilemparkan Indonesia untuk Uni Eropa. Seketika Uni Eropa langsung terkena mental dan bingung tak bisa terucap apa-apa. Selain itu, Sontak ruangan sidang WTO riuh mendengar penjelasan. Mereka menilai apa yang dipaparkan adalah jawaban dari sebuah persidangan yang hanya membuang-buang waktu. Sebuah kemenangan manis dari logika kata dan kata sederhana dari diplomat Indonesia yang begitu hebat. Dengan memiliki diplomat-diplomat yang hebat, Indonesia bisa memenangkan kegugatan ini dengan mulus tanpa banyak gaya. Semoga saja hasil yang kita dapatkan nanti sesuai ekspetasi. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa buanglah sampah pada tempatnya. Jangan santui terus. Mari kita barbar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! Hurrah! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton